Pemirsa penderita demensia Alzheimer sangat rentan terpapar virus COVID-19 lantaran faktor usia serta imunitas tubuh yang redah. Bahkan angka kematian COVID-19 dengan demensia sebagai penyakit penyerta sangat besar. Masyarakat diharapkan peduli terhadap masalah demensia Alzheimer yang bisa menyerang saat usia muda. Dalam rangka memperingati bulan Alzheimer sedunia, Yayasan Alzheimer Indonesia mengajak masyarakat tingkatkan kepedulian terhadap demensia Alzheimer di tengah pandemi COVID-19. Demensia Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, dan pengambilan keputusan seseorang yang biasa dikenal dengan kepikunan. Kondisi pandemi saat ini membuat banyak orang rentan akan kesepian, kecemasan, serta depresi. PSBB yang diterapkan saat pandemi juga mempengaruhi kondisi fisik dan mental masyarakat, terutama pada orang dengan demensia yang rentan karena imunitas rendah. Di masa pandemi COVID-19 ini, lansia dan orang dengan demensia sangat rentan terhadap isu kesendirian, loneliness, depression, dan anxiety. Di Indonesia, kesejahteraan hidup dan usia harapan hidup sekitar 72,9 tahun. Berdasarkan penelitian, 75 persen kematian pasien terpapar COVID-19 merupakan orang dengan demensia sebagai penyakit penyerta. Sayangnya, kesadaran masyarakat masih minim terhadap isu demensia Alzheimer, sehingga perlu adanya edukasi mengenai isu tersebut. Tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya mengajak semua lapisan masyarakat untuk peduli dan aware terhadap isu demensia Alzheimer yang ada di sekitar kita. Untuk mengurangi resiko demensia perlu dilakukan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, menjaga asupan gizi seimbang, serta melakukan kegiatan positif dan hidup bahagia. Di Jakarta, Mila Matsuna dan Alfian melaporkan.